selamat menikmati alat ini betul-betul worth it untuk dibeli atau tidak oke ini paketannya baru datang kita lihat apakah betul-betul bagus sebetulnya ini produk baru mungkin juga namanya terasa asing di telinga tapi apa salahnya kalau memang bagus maka ini bisa saya rekomendasikan juga kepada teman-teman yang dibangunan oke ini halatnya mesin planer atau mesin serut mereknya piuho piuho jadi memang cukup asing ya kita mungkin baru dengar mungkin anda juga baru dengar ada merek mesin serut mereknya piuho ini tipe ke 288 ke 288 secara spek sama dengan mesin serut pada umumnya dengan daya juga umum 580 cukup ini ini kalau dibeli di harga sekitar 600 ribu 580 ribu sampai 600 ribu oke kita buka apa aja isinya dapet kaos juga lalu ada buku panduan yang disertai dengan arangnya kalau memang sudah tidak mau nyala biasanya pakai arang ini bisa ada mal buat menirutan lebih presisi kemudian membuat asah matanya lalu ada kunci sok buat buka mata pisau nya ini bisa sama nah ini mesinnya oke secara tampilan mesinnya juga tidak jauh beda dengan berbagai macam tipe lainnya ya sama cuma memang ada sedikit berbeda dengan beberapa tipe yang lain biasanya ada busa disini ini untuk mengatur tinggi rendahnya cukup enak karena modelnya rotary jadi kelihatan mau naik turunnya berapa mili bisa terlihat kalau bentuk mata sedikit berbeda dengan model lainnya ya nah ini cukup berbeda dengan model model lainnya dia punya model sendiri tapi pada prinsipnya sama ini matanya enggak tahu ini matanya jenis TCT atau HS HS saya yakin semua fungsi sama dan ini spec partnya pun juga sama dengan jenis-jenis model mesin mesin planer lainnya ini ini ya cukup secara finishing bentuk ya masih bisa dikategorikan lumayan walaupun walaupun bentuknya cukup kaku seperti tipe-tipe yang ekonomis lainnya oke kita dengar suaranya apakah enak didengar apa tidak biasanya biasanya mesin kalau suaranya enak kemungkinan performanya juga bagus ya 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 cukup bagus ya Untuk kelas-kelas ekonomis Suaranya juga cukup Manuvernya enak Getarannya ringan Jadi kayaknya performanya juga Lumayan oke Oke coba kita Contoh Lakukan penyebutan Ini ada sampel kayu Sebetulnya ingin saya contohkan Untuk Merepikan kusen Nanti akan juga saya coba Tampilkan Setidaknya saya mau coba yang ini Dengan ini Mata pisau bawahnya sangat tajam Karena Tidak ada suara menjerit Biasanya Biasanya Kalau sudah ketemu Kayu keras Kemudian Pisaunya tidak tajam Dia akan menjerit Ya cukup mengesankan Kesan Nah ya Jadi Saya pikir mesin ini cukup Portek Untuk di harga Lima ratusan Lima ratus lima puluh Sampai 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 Gantung tokonya Itu Sekian Review saya Semoga Mesin ini juga bisa menjadi Salah satu Andalan Para Tekan kayu Di Indonesia Cukup ekonomis Dibandingkan Beberapa merek Yang seharga yang sama Baik Terima kasih Sudah menyaksikan Silahkan di subscribe Bagi yang belum Di like Buat yang suka Kemudian di komen Untuk berinteraksi Dengan saya Di Channel Agus Kofet Tentang Mesin Kihiro ini Oke Sampai jumpa Kembali Di video Saya berikutnya Salah Selamat menikmati